Bali, berbeda dengan di Jawa, di Bali yang disebut pura, merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Bali yang mayoritas beragama. Pura di Bali merupakan tempat pemujaan pada budaya Bali. Setiap keluarga Bali memiliki pura keluarga untuk memuja Hiang Widi dan leluhur keluarga, sehingga pura di Pulau Bali jumlahnya mencapai ribuan. Pura Kahyangan Desa Setiap desa umumnya memiliki tiga pura utama yang disebut pura tiga kahyangan atau pura trikahyangan, tri sama dengan tiga, yaitu pura-pura tempat pemujaan Sang Hiang Widi wasa dalam tiga perwujudan kekuasaannya, pura desa untuk memuja Dewa Brahma, sang pencipta pura puse untuk memuja Dewa Wisnu, sang pemelihara, dan pura dalam untuk memuja Dewa Siwa, sang pelebur pemersatu. Pura desa disebut juga balai agung, karena pura yang umumnya terletak di pusat desa ini juga digunakan sebagai tempat melaksanakan musyawarah desa. Pura Kahyangan Jagat Pura Kahyangan merupakan tempat masyarakat umum memuja Ida Sang Hiang Widi wasa dalam berbagai perwujudannya dan juga tempat penghormatan kepada roh para leluhur. Yang termasuk dalam kategori Pura Kahyangan Jagat, diantaranya, ialah Pura Sat Kahyangan, Sat sama dengan enam, yaitu Pura yang berada di enam lokasi kahyangan besar di P. Bali. Pura Sat Kahyangan terdiri atas Pura Luhur Uluwatu, Pura Lempuyang, Pura Goalawah, Pura Watukaru, Pura Bukit Pengalengan, dan Pura Besaki. Pura Sat Kahyangan diyakini sebagai sendi spiritual Pulau Bali dan merupakan pusat kegiatan keagamaan. Selain Pura Sat Kahyangan, yang termasuk dalam kategori Pura Kahyangan Jagat adalah Pura Dang Kahyangan, yaitu Pura yang dibangun oleh pemimpin spiritual pada masa lalu. Sebagian besar Pura Dang Kahyangan mempunyai kaitan erat dengan Dang Hyang Nirarta, seorang pedanda ahli agama dari Kerajaan Majapahit. Pada zaman pemerintahan dalam Watu Renggong, sekitar tahun 1411 Sakat 1489 M, Dang Hyang Nirarta yang juga dikenal dengan sebutan Dang Hyang Dwi Jendra, mengadakan yatra perjalanan spiritual keliling Bali, Nusa Penida dan Lombok. Di beberapa tempat yang disinggahi Dang Hyang Nirarta dibangunlah beberapa Pura, seperti Pura Uluwatu, Pura Rambut Siwi, Pura Luhur. Hampir setiap kabupaten di Bali memiliki Pura Luhur, Luhur sama dengan tinggi, yaitu Pura yang hari ulang tahunnya diperingati oleh umat dengan cara menyelenggarakan piodalan yang melibatkan ribuan orang. Pura Tanah Lot, Goa Lawah, dan Pura Uluwatu juga termasuk dalam kategori Pura Luhur. Pura Kawitan Pura ini merupakan tempat pemujaan bagi kelompok keluarga atau keturunan tokoh tertentu. Termasuk ke dalam kategori ini adalah Sanggah Pemerajan, Pratiwi, Paibon, Panti, Dadia atau Dalem Dadia, Penataran Dadia, dan Pedarman. Sejarah Pura Kawitan tentunya tidak dapat dipisahkan dari sejarah kerajaan-kerajaan di Bali. Berdasarkan prasasti-prasasti yang telah ditemukan, dapat dikatakan bahwa sejarah Bali yang tercatat diawali pada abad ke-8 Masehi. Di antara Raja-Raja Bali, yang banyak meninggalkan keterangan tertulis yang juga terdapat gambaran tentang susunan pemerintahan pada masa itu adalah Udayana, Jaya Pangus, Jaya Sakti, dan Anak Wungsu. Dalam prasasti Belanjong 913 M, yang dibuat pada masa pemerintahan Sri Kesari Warmadewa digunakan kata, Walidwipa, yang mengacu pada suatu wilayah pemerintahan di Bali. Pada tahun 1343, Kerajaan Majapahit mengadakan ekspedisi ke Bali, dipimpin oleh Mahapati Gajah Mada dan Panglima Arya Damar. Pada masa itu Bali dikuasai oleh Kerajaan Bedahulu dengan Rajanya Astasura Ratna Bumi Banten dan Patihnya Keboiwa. Bali berhasil ditaklukkan oleh Majapahit dan sejak itu Bali merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit. Sebagai kepala pemerintahan di Pulau Bali, Majapahit mengangkat Raja Sri Kresna ke Pakistan, tahun 1350-1380 M, yang berkedudukan di desa Samprangan dekat kota Gianyar. Usat pemerintahan kemudian dipindahkan ke Istana Suwacapura di Gel-Gel, Klungkung. Selama masa kejayaan Majapahit, Kerajaan Gel-Gel diperintah oleh Raja-Raja keturunan Sri Kresna ke Pakistan. Ketika Majapahit mengalami keruntuhan, Kerajaan Gel-Gel yang tidak lagi menjadi negara jajahan tetap diperintah oleh keturunan Sri Kresna ke Pakistan. Salah satu Raja Gel-Gel, dalam Watu Renggong tahun 1460-1550 M, sangat termasyur karena pada masa pemerintahannya Pulau Bali mengalami masa kemasan. Dalam Watu Renggong memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Gel-Gel sampai kesebagian wilayah Jawa Timur, Lombok, dan Sumbawa. Masa kemasan Gel-Gel mulai memudar pada masa pemerintahan Dalam Bekung tahun 1550-1580 M, Putra Sulung dalam Watu Renggong. Pada masa pemerintahan Dalam Dimade tahun 1605-1651 M, Gel-Gel bahkan kehilangan wilayah Belambangan dan Bima tahun 1633 M, dan Lombok tahun 1640 M. Pada tahun 1651, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Gusti Agung Maruti. Selama pemerintahan dipegang oleh Gusti Agung Maruti, wilayah bawahan Gel-Gel, seperti Badung, Bangli, Buleleng, Giyanyar, Jembrana, Karangsem, Mengwi, dan Tabanan melepaskan diri dari kekuasaan Gel-Gel dan membentuk pemerintahan sendiri. Pada tahun 1686, Putra Dalam Dimade yang bernama Dewa Agung Jambe merebut kembali kekuasaan dari tangan pemberontak dan memindahkan pusat pemerintahan ke Istana Samarapura di Klungkung. Namun kerajaan-kerajaan bekas bawahan Gel-Gel tetap mempertahankan kemerdekaannya. Raja Klungkung, Dewa Agung, diposisikan sebagai pimpinan spiritual dengan gelar susuhunan Bali dan Lombok. Pada tahun 1808 Jembrana ditaklukkan oleh Raja Buleleng. Pada tahun 1818, Jembrana berhasil direbut kembali oleh mantan Raja Jembrana, namun pada tahun 1821 kerajaan tersebut kembali ditaklukkan oleh Raja Buleleng. Sampai akhir abad ke-18, Bali terpecah menjadi delapan kerajaan, yaitu Badung, Bangli, Buleleng, Giyanyar, Karangsem, Klungkung, Mengwi, dan Tabanan. Kerajaan-kerajaan kecil ini yang mendasari pembagian wilayah pemerintahan sebagai kabupaten-kabupaten di Bali sekarang. Pura Swagina. Pura ini merupakan tempat pemujaan bagi kelompok masyarakat dengan profesi atau mata pencarian tertentu. Sebagai contoh, Pura Melanting adalah Pura untuk para pedagang, Pura Subak untuk kelompok petani. Pura Tanah Lot yang terletak di sisi pantai pedesaan Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Tanah Lot yang terdiri dari dua kata, yang kata tanah ditafsirkan sebagai karang tampak seperti gili atau pulau. Lot atau kata lot memiliki makna laut. Jadi tanah lot yang berarti pulau kecil mengambang di laut. Lokasi yang sekarang disebut sebagai tanah lot telah digunakan pada periode megalitik versi sejarawan atau peradabanan sebagai tempat suci, terbukti dari adanya menhir. Berdasarkan kondisi lingkungan, maka struktur Pura Tanah Lot dibangun di dataran karang teratur sudutnya yang hanya terdiri dari satu halaman polos sebagai jeroan. Pura Tanah Lot terletak di 30 km di sisi barat Denpasar Kota dan sekitar 11 km di sebelah selatan kota Tabanan. Tempat suci ini dibangun di atas batu dengan ukuran 3 hektare dan dapat dijangkau dalam beberapa menit dengan berjalan kaki, karena hanya 20 meter dari bibir pantai. Tempat suci ini sangat terkenal di antara tujuan wisata di Bali dengan pemandangan spektakuler matahari terbenam. Di beberapa sudut dari Terumbu Karang di sekitar Pura Tanah Lot terdapat ular jinak yang dipercaya sebagai makhluk yang dikeramatkan dan disucikan, ular yang berwarna hitam dan putih di mana menurut masyarakat setempat percaya bahwa sebagai properti dewa dan sebagai penjaga candi dari pengaruh buruk. Pura yang dibangun oleh Danghyang Nirarta yang berhasil menguatkan kepercayaan penduduk Bali akan ajaran asli terdahulu Bali dan membangun Satkahyangan tersebut pada abad ke-16. Odalan atau hari raya di Pura ini diperingati setiap 210 hari sekali, sama seperti Pura-Pura yang lain. Jatuhnya dekat dengan perayaan galungan dan kuningan yaitu tepatnya pada hari suci Buddha cemeng langkir, Buddha di sini bukan berarti Buddha yang dari India. Saat itu, orang yang sembahyang akan ramai bersembahyang di Pura ini, fungsi tempat suci ini dapat direalisasikan dari fungsi bangunan utama yang terletak di daerah tempat suci utama. Di tempat ini, ada sebuah kuil utama untuk menyembah dewa dalam bentuk dewa baruna atau batara segara, kekuatan laut. Media ibadah untuk dewa ini adalah bangunan dengan lima bertingkat sedangkan bangunan bertingkat tiga di bagian utara daerah ini pemaknaan untuk menyembah kepada Danghyang Nirarta. Keberadaan pemuja juga masuk berdoa saat upacara di Pura ini diselenggarakan. Dalam hal ini dapat diwujudkan sebagai berikut, bangunan suci Tanah Lot sebagai dangkahyangan kuil suci besar di Bali, karena sejarah dan penyiwi orang-orang merawat tempat suci adalah dari orang-orang lokal dari Kabupaten Tabanan dan sekitarnya. Pura Tanah Lot Tempel sebagai segara, karena yang berfungsi sebagai tempat suci untuk menyembah segara batara, Tuhan dengan manifestasi sebagai dewa daya laut. Pura Uluwatu Pura Uluwatu terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, sekitar 30 km ke arah selatan dari kota Denpasar. Pura Uluwatu yang juga disebut Pura Luwur ini merupakan salah satu dari Pura Sat Kahyangan, yaitu enam Pura Kahyangan yang dianggap sebagai pilar spiritual Bali. Ada dua pendapat tentang sejarah berdirinya pendirian Pura Uluwatu. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Pura ini didirikan oleh Empu Kuturan pada abad ke-9, yaitu pada masa pemerintahan Marakata. Pendapat lain mengaitkan pembangunan Pura Uluwatu dengan Danghyang Nirarta, seorang pedanda pendeta yang berasal dari Kerajaan Dahak Kediri di Jawa Timur. Danghyang Nirarta datang ke Bali pada tahun 1546 M, yaitu pada masa pemerintahan dalam Watu Renggong. Sang pedanda kemudian mendirikan Pura Uluwatu di Bukit Pecatu. Setelah melakukan perjalanan spiritual berkeliling Pulau Bali, Danghyang Nirarta kembali ke Pura Uluwatu. Di Pura inilah sang pedanda, Moksa, meninggalkan, Marcapada, Dunia, menuju, Suargaloka, Surga. Upacara atau Piyodalan, peringatan hari jadi Pura jatuh pada hari Anggarakasi, wuku Medansia dalam penanggalan Saka. Biasanya upacara tersebut berlangsung selama tiga hari berturut-turut dan diikuti oleh ribuan masyarakat Bali. Pura Uluwatu menempati lahan di sebuah tebing yang tinggi yang menjorok ke samudera Indonesia dengan ketinggian sekitar 70 meter di atas permukaan laut. Karena letaknya di atas tebing, untuk sampai ke lokasi Pura orang harus berjalan mendaki tangga batu yang cukup tinggi. Bangunan Pura ini menghadap ke arah timur, berbeda dengan Pura lain di Bali yang umumnya menghadap ke arah barat atau ke selatan. Di sepanjang jalan di tepi luar Pura terdapat ratusan kerai yang berkeliaran. Walaupun tampak jinak, kera-kera tersebut seringkali mengganggu pengunjung dengan menyerobot makanan atau barang-barang yang dikenakan. Di ujung jalan yang mendaki terdapat dua pintu masuk ke komplek Pura, satu terletak di sebelah utara dan satu lagi di sebelah selatan. Pintu masuk tersebut berbentuk gapura bentar dan terbuat dari batu. Di depan gapura terdapat sepasang arca berbentuk manusia berkepala gajah dalam posisi berdiri. Dinding depan gapura dihiasi pahatan yang sangat halus bermotif daun dan bunga. Di sebelah dalam, di balik gapura, terdapat sebuah lorong berlantai batu berundak menuju ke pelataran dalam. Lorong terbuka ini diteduhi oleh pohon yang ditanam di sepanjang kiri dan kanan lorong. Pelataran dalam merupakan pelataran terbuka. Lantai pelataran tertutup oleh lantai batu yang tertata rapi. Di dekat gapura, di sisi utara, terdapat bangunan kayu. Di sebelah barat, berseberangan dengan jalan masuk, terdapat sebuah gapura padu raksa yang merupakan jalan masuk ke pelataran yang lebih dalam lagi. Berbeda dengan gapura luar, gapura ini merupakan gapura beratap yang terbuat dari batu. Ambang pintu berbentuk lengkungan dan dibingkai oleh susunan batu. Di atas ambang terdapat pahatan kepala raksasa. Uncak gapura diberbentuk seperti mahkota dan dihiasi dengan berbagai motif pahatan. Celah di antara gapura dengan dinding di kiri dan kanan pelataran tertutup oleh dinding yang juga dihiasi dengan pahatan. Di sebelah selatan terdapat pelataran kecil berbentuk memanjang dan menjorok ke arah laut. Di ujung pelataran terdapat sebuah bangunan kayu yang tampak seperti tempat orang duduk-duduk sambil memandang lautan. Sejak dibangunannya, Pura Uluwatu telah banyak kali menjalani pemugaran. Bahkan sekitar tahun 1999, bangunan Pura ini sempat terbakar akibat sambaran petir.